Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel youtube Semua Bisa Apa aja bisa, semua pasti bisa Asal dikasih tau caranya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Teman-teman kali ini aku mau nge-share Gimana caranya bikin ayam kua asam Ini tuh hampir sama kayak garang asam Cuma bedanya ini gak dimasukin ke daun pisang ya Teman-teman jadi simple dan mudah banget Tonton sampai habis ya videonya Untuk bahan-bahannya Nanti aku tulis ya teman-teman Yang pasti ini kemangi makin banyak Juga makin enak Terus ini aku pakai ayamnya kira-kira Setengah ekor dan bumbu-bumbu lainnya Kalian tinggal skrinjut aja Nanti aku tulis Langkah pertama Ini aku iris bawang dan cabai Diiris semuanya sesuai selera Cuma kalau aku gak usah terlalu kecil ya teman-teman Agak besar aja gak apa-apa Untuk cabainya kalau kalian gak mau terlalu pedas Bisa gak usah diiris ya teman-teman Jadi nanti direbus aja langsung Untuk tomatnya juga diirisnya sesuai selera aja Ini aku dibagi 4 dan dibagi 6 Laos, jahe, dan serenya jangan lupa digeprek dulu ya Daun kemanginya kita ambil daunnya aja ya teman-teman Jangan sama batangnya karena gak enak nanti waktu dimakannya Nah ini aku ambilin semuanya Sampai semua kemanginya habis Prepare-nya udah Lanjut sekarang kita masak Masukin bawang merah, bawang putih Terus kita masukin juga Sereh, laos, daun jeruk, jahe, daun salam Terus kita aduk-aduk ya teman-teman Sampai dia mulai mateng Sambil lenggu bawang-bawangannya Sekarang lanjut kita rebus ayamnya Ini kalian rebus aja sampai mendidih aja Sampai kayak gini kurang lebih Terus kalian angkat Dan dicuci ya teman-teman Jadi fungsinya kita mau ngilangin bau amis Dan kotoran dari ayamnya Kalau udah langsung kita masukin aja Ke bawang yang udah mulai mateng Nah ini kita oseng-oseng Maaf ya teman-teman gak ke-record Jadi tadi udah aku cuci juga Terus aku langsung masukin aja Ke oseng-oseng bawang Nah ini kita masukin aja Jangan ditambahin air dulu Supaya dia meresap rasanya ya Kalau airnya udah mulai surut Dan ayamnya mulai kecoklatan Baru kita masukin air Nah ini airnya sampai ayamnya terendam ya teman-teman Dikira-kira aja Jangan lupa juga kita masukin penyedap dan garam Kemudian kita aduk-aduk Agar tercampur semuanya Untuk asemnya ini aku masukin dulu ke mangkok Lanjut aku taruhin air yang udah mulai mendidih Nah ini kita mau ngelarutin dulu ya teman-teman Jadi nanti dia bakal lebih nyatu Nah terus kita ulek aja Supaya airnya tercampur sama asemnya Nah kalau udah kayak gini Lanjut tinggal kita taruh aja di rebusan ayam tadi Nah ini kita tuang aja dan kita aduk-aduk rata Disini cabenya aku tambahin ya teman-teman Karena tadi aku ngerasa kurang dan kurang berwarna masakannya Jadi aku tambahin aja Untuk kalian opsional mau kayak gimana juga boleh Cabenya mau ditambahin juga boleh banget Tapi karena aku ngamuk terlalu pedas Jadi cabenya gak aku potong-potong Nah ini kita masak aja sampe dia mendidih Dan agak berkurang ya airnya Kalau kalian rasa udah mulai mateng Baru masukin tomat Karena dari aku Kalau kalian masak asem-asem kayak gini Gak usah ditambahin air lagi ya teman-teman Jadi sesuai settingan awal aja Pastiin makannya airnya cukup ya Karena kalau ditambahin nanti rasanya agak kurang Kemudian kalau udah kayak gini Udah mau mateng Kita udah yakin mateng Kita baru tambahin kemangi Terus diaduk-aduk aja Sekitar setengah menit Kita matiin kompornya Dan jadi deh Ini tuh rasanya asem Seger Gurih Pokoknya enak banget Apalagi ditambah nasi panas Ini juga cocok banget Buat kalian yang lagi kurang enak badan Jadi jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman Nah teman-teman Sekian dulu video tutorial kali ini Gimana? Semoga channel ini membantu ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Ingat Semua bisa Apa aja bisa Semua pasti bisa Asal dikasih tau caranya